Dan dia pernah dideportasi kawan dan dia masuk ke Malaysia secara ilegal ya Menatur tanpa dokumen resmi Yo momen kembali lagi bersama saya Rian Oke kawan, gimana kemarin yang sehat? Mudah-mudahan cat selalu dan yang punya hutang Semoga segera lunas hutangnya Yang belum punya jodoh semoga segera dapat jodoh kawan Amin Oke kawan, buat kalian yang baru-baru gabung channel ini Alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya Dan nyalakan tanda loncengnya Dan juga ikuti sosial media secara kawan Ada facebook, ada ig, dan ada tiktok Oke kawan, jadi video kali ini saya akan membahas itu Ada orang Indonesia kawan Ini sangat membanggakan sekali ya kawan Karena dia pergi ke Malaysia Tertinggal di Malaysia Dan dia di Malaysia malah mengemis Mirih sekali kawan Yang paling baiknya itu dia membawa seorang bayi ini Kalau gak salah Saya belum lihat jelas video aslinya Nah kita bakalan lihat bareng-bareng kawan Dan kita bakalan komentari setelah nonton videonya Dan kalian juga silahkan nanti setelah Lihat video ini komentari ya di kolom komentar kawan Oke kita lihat bersama-sama kawan Hal itu terjadi saat operasi ketertiban Kuala Lumpur Salah satu pengemis yang tertangkap dalam operasi tersebut adalah warga Indonesia Dari tangkap pengemis itu sedang mengendong bayi yang baru Terima kasih telah menonton! Mungkin tidak tidak saya terlalu mempertahankan Si khai jangan men hottest Di moim ini oh berhepalang buah bayi lagi lihat kawan videonya ini sangat membangga kan dan ini kawan dia mengemisnya bukan karena tidak terpenuhi hidupnya kawan tapi untuk menambah uang jajan kawan jadi bukan karena dia kelaparan bukan karena dia apa namanya tapi karena untuk menambah uang tambahan kawan sebenarnya kalau bersyukur ya pasti cukup kawan sebenarnya cuman karena ini kurang bersyukur kawan dia sempat dilarang sama suaminya namun dia ngeyel kawan dan dia terus melakukan akhirnya dia tertanggap dan yang lebih miris lagi dia membawa seorang bayi kawan aja untuk untuk kayaknya untuk mencari tambahan keibah atau resep dulunya kawan dan dia pernah dideportasi kawan dan dia masuk ke Malaysia secara ilegal ya kawan atau tanpa dokumen resmi dan yang miris lagi dia kawan pernah dideportasi ya terus dia bisa balik lagi kawan mungkin karena dia gak tau sih balik lagi kayaknya dengan kayaknya dengan secara tidak resmi kawan kenapa pengetahuan saya orang yang sudah dideportasi di suatu negara dia tidak bisa pergi lagi ke negara tersebut setahu saya ya kawan atau dengan gak tau dengan jangka tertentu atau tidak atau selamanya gak tau sih ya nah jadi miris sekali kawan dia pergi ke Malaysia untuk melakukan hal yang seperti ini anjir ngomong gimana lagi kawan ini udah terjadi ya mungkin miris lah kawan didinya oke kawan mungkin ya didinya sampai sini dulu dan mohon maaf atas silah kurangan sekali lagi selesai jalan ini biar kalian bagi dan nyalahkan tenang kalian seluruh bagi oke bye bye bye